Intro Hai teman-teman, hari ini kita akan bermain air di Pondokindah Waterpark Kami datang di hari kerja, jadi suasananya masih sepi sekali Yuk ikuti keseruan kami, mencoba semua wahana disini Harga tiket mulai dari 100 ribu weekday dan 175 ribu weekend Bisa dibeli online maupun offline Kolam yang luas ini bernama Olympic Pool Ken langsung saja menuju palet anak The Aqua Play Yang berbentuk playground di atas air yang dangkal Sekarang yuk kita coba The Wave Pool atau kolam ombak Seru banget teman-teman, penalaman kolam 1,2 meter dan bisa menjadi 1,5 meter saat ombaknya datang Ini dia wahana terpopuler di Waterpark Pondokindah Tube Slide Memiliki panjang lintasan 100 meter dari atas sensasinya sangat luar biasa Penyuka tantangan wajib nyobain Wizards Light Meluncuran 4 warna yang memegi ketinggian 16 meter Yuko, giliran saya yang naik Dan ternyata Kenneth pun berani nyobain guys Liat dia, hebat banget ya Selanjutnya kita menuju wahana kolam arus tenang atau Lazy River Yang mengelilingi tiruan kapal Viking Kolamnya mengelilingi dengan tenang sehingga memberikan efek relaksasi bagi keluarga Nah di kolam ini kami berdua paling banyak menghabiskan waktu disini Karena kolamnya benar-benar membuat rileks dan juga aman untuk anak kecil Namun tetap saja anak-anak yang kecil harus didampingi orang tua ya Akhirnya kita pulang ya teman-teman Halo guys, makasih yang udah ngikutin vlognya Mampi dan Kenneth Sekarang kita pulang ya Tadi udah berenang-berenang, udah capek Sekarang kita pulang Bye Jangan lupa klik like dan subscribe